Sejumlah tokoh diundang hadir dalam acara konsilidasi nintas tokoh dan elemen rakyat jelang Oktober 2004. Dari mulai Amin Rais, Repri Harun hingga pakar telematika Roy Suryo juga turut hadir dalam acara Silotomi tersebut. Roy Suryo tidak sekedar hadir, melainkan mendadak menjadi dalang wayang kulit dengan lakon Petru dengan membawa pesan moral. Ia peragakan peran Petru tersebut dengan satir yang sangat menusuk untuk Mulyono yang awalnya dari Gorong-Gorong hingga menjadi Raja Petru. Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Kenapa yang buruk? Pertama, dia memperlukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga kompon kampung dia. Betul di Indonesia sebuah manusia toksik yang bodoh ini. Yang betul-betul menghina undang-undang dasar 1915. Jangan lupa, UUJ itu adalah dasarnya undang-undang. Tapi oleh si Jokowi Pernak ini, itu betul-betul menghina kita semua. Yang kedua, dia penampilannya seperti rakyat biasa, pelungan-pelungan umum, pelungan goor. Tapi dalam hatinya, dia itu mengakti kepada kepentingan panggungan-panggungan pemilik modal. Hubungan dia dengan Beijing, saya kira sudah berjalan sejauh umum. Yang ketiga, saya telah menginginkan, sesungguhnya dia telah menjadikan Indonesia sebagai negara subordinat negara Tiongkok darangan itu. Jadi sesungguhnya dia, itu bukan orang-orang kuasa, tapi adalah paman Xi Jinping. Dan dia adalah Presiden Cina, kemudian juga Sekretaris Jindra Bantai Komunis Cina, kemudian juga Kepala Intelijen, Kepala PRA, FIW, atau Kepala Tantai 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 Cina itu. Dan ini sesuatu yang betul-betul memang menghina bangsa sendiri. aku 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 ya berikutnya ada yang mau apa apa ada ada oke Profesor yang menemukan teman baiknya Tunggu Bapak akan tampil depan oh siap-siap 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 biar siap-siap karena waktunya siap-siap saya hanya ingin sekitar 5 menit saja karena dalam gambar ini banyak tokoh Petro jadi saya akan menceritakan soal filosofi Petro jadi atau Petro jadi sebelum ada buku Bapak ini yang lebih penting bahwa ini buku Bapak jadi ini yang sebuah kan jadi saya akan cerita biasanya dalam bahasa Jawa tapi tapi kali ini saya akan cerita dalam bahasa Indonesia biar gampang diberi pencitraan yang luar biasa dia adalah Petro mendapatkan gelar es pejor eh pejor Petro 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 Luar biasa ya dia berunca ketika ada banjir dimana-mana banjir itu akan bisa tuntas kalau saya jadi kumur Jakarta maka mudahkanlah dia naik mobil SMK wuuu mana SMK nya gak ada karena SMK nya gul nah kemudian setelah dia di Jakarta dia dibudahi Petro ini dibudahi dikasih warna seperti pasukan silver yang ada di tapi ini bukan silver cek pokoknya ano apa fu farfa kita ada silver juga namanya silver ini silver kayak lain tapi bukan silver dia kemudian telah dibudahi kemudian dia masuk dan kalau wayang wayang itu akan masuk menjadi sepatakon namanya korong korong jadilah dia menjelma menjadi Petro yang berkulit emas Petro berkulit emas ini kemudian memimpin ibu kota DKI Jakarta ketika kemudian dia menjadi pemimpin di DKI Jakarta banjir tidak juga hilang betul dia kemudian berucap banjir akan hilang kalau saya menjadi presiden di DKI Jakarta kemudian di DKI Jakarta juga kemudian menemukan kalau dalam cerita sebenarnya dia menemukan yang namanya surat kalimat surat kalimat surat kalimat syahada tapi apa benar dia mengucap kalimat syahada kemudian dia berubah menjadi Raja Petro indah Raja Petro bukan Raja Jawa tapi Raja Petro ada kabar ini Raja Petro ini memang tidak layak menjadi Raja ini orang yang hitung tadi kemudian dipakaianin dikasih dan dia kemudian dikenal dalam dunia sebagai tokoh namanya well keduel well keduel itu artinya apa dia keduel dia itu pakaiannya Rabi tapi rakyatnya jepet rakyatnya ditelantarkan kemudian ini asli dalam referensi Raja Petro atau Petro jadi ratu ini dikenal dengan nama kantong polong ini asli isi jadi filosofinya jelas kantong polong itu kantong yang berisi 11.000 terjun betul polong tapi gak ada isinya siang satu-satunya cara untuk kemudian dalam cerita lumayanan menurunkan Petro ini hanya satu cara tangkap pesan Petro ini copot ajaji kepalanya jadi itu pesan mural ya 20 hari nanti mari kita copot kepala ajaji mari Raja Petro terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih soal pemupakan lain waktu yang jelas 99% asli 99,9% rasli dan dilakukan ke manuskori sebagian bonusnya kelanjutan dari Petro jadi ratu saya sebenarnya ada juga menciptakan lagu itu judulnya Raja Petro ini cerita tentang Raja Petro hanya lagu itu rencana terima kasih 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 terima kasih